Pilkada Tenggalek tahun 2024 menghadirkan dinamika menarik Pasalnya meski ada calon tunggal pasangan petahana Muhammad Tur Arifin atau Mas Ipin dan Syah Natanegara atau Syah Rai nomor urut 2 Sedangkan nomor urut 1 diduduki kota kosong atau gunung kosong yang akan menjadi lawan petahana pada Pilkada tahun ini Ketua KPU Tenggalek Istoti Nafia menegaskan bahwa meskipun hanya ada satu pasangan calon Komisi Pemilihan Umat KPU Tenggalek tetap menjalankan tahapan pemilihan sesuai regulasi Termasuk pengundian nomor urut yang berlangsung pada rapat pleno terbuka Senin malam 23 September 2022 Sesuai dengan pasal 120 ayat 3 peraturan KPU, tahapan ini tetap penting meskipun pasangan calon hanya melawan kota kosong Dari ini kita melaksanakan rangkaian tahapan yaitu pemilihan nomor urut dan penetapan nomor urut Untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati bergali tahun 2024 Untuk melalui rapat pleno terbuka sudah kita tetapkan untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati bergali tahun 2024 Nomor 22 Bapak Kampak Nur Arifin dan Udang Ramadzatan Jangan Untuk mekanisme kampanye calon tunggal seperti apa Bu? Untuk mekanisme kampanye calon tunggal sama ya Lebih lanjut di stati Nafia menjelaskan penentuan nomor urut ini penting untuk menentukan tata letak gambar pasangan calon pada surat suara nantinya Tata letak gambar sangat menentukan visualisasi pada kertas suara antara kiri dan kanan Sesuai hasil pengundian untuk pasangan calon tunggal Ipinsyah, gambar mereka akan ditempatkan di nomor urut 2 Sedangkan nomor 1 hanya akan diisi dengan kota kosong tanpa gambar Ya ini meneruskan tradisi sejak saya maju menjadi calon wakil bupati, bupati peribaya mulabung, apa, umni Ya kelihatannya jodohnya nomor 2 ya, kalau nomor semuanya baiklah, gak ada artian juga Karena mungkin ya cocok punya jodohnya nomor 2 Mungkin kalau dibilang sesuai harapan, mungkin masyarakat sudah familiar gitu aja di kabupaten Nomor 2 kan kalau nanti ketemu dibuat foto itu kan kosongnya enak gitu ya Jadi mungkin bagi masyarakat lebih gampang aja Benda KPU terkait munculnya relawan bumbung kosong, statin memastikan jika hingga saat ini belum ada petunjuk terbaru terkait mekanismenya Artinya KPU tergalak tetap mengacu pada ketentuan yang sudah ada sebelumnya Yakni bumbung kosong bukan sebagai peserta pemilu Untuk proses kampanye, KPU hanya bisa memfasilitasi peserta pemilu saja Sedangkan bumbung kosong bukanlah peserta pemilu Iin juga menegaskan bahwa Pilkada Tenggalan 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat Untuk menentukan kelanjutan keupeminan daerah Meskianya ada satu pasangan calon, tahapan Pilkada tetap harus berlangsung sesuai prosedur Terima kasih telah menonton!